Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to the channel, ketemu lagi bersama aku, saya Eftilvia Kali ini aku mau bahas 3 bisnis halal tanpa model Insya Allah berkah, yuk simak terus Tapi sebenernya jangan lupa subscribe, like, dan komen Oke guys, langsung aja Jadi banyak banget model bisnis yang bisa kita lakukan tanpa model ya Mau itu konvensional, ataupun berbasis syariah, ataupun halal Nah tentunya kalau halal itu pasti membawa berkah dan membawa manfaat yang baik dong Yuk langsung aja, apa aja sih 3 hal ini bisnis tanpa model yang membawa berkah Pertama, jadi kita buka jasa titip atau jastip Kita tau ya, banyak banget di sosial media, di instagram khususnya itu banyak banget yang buka jastip Kayak Ikea, sampe produk-produk yang hanya dijual di luar negeri Sebenernya mirip-mirip sih jastip ini sama dropshipper ya Jadi jastip ini artinya kita itu menerima titipan belanja dari orang lain Dengan upah sebagai keuntungan kita, karena kita buka jasa titip tadi gitu Misalnya nih, harga produknya 50 ribu, jastipnya 15 ribu ya Nah jadi 15 ribu ini jasanya gitu, karena kita udah beliin gitu kan Nah caranya gimana kak kalau kita mau buka jastip? Gampang banget guys Yang pertama, kalian dateng aja ke tempat-tempat belanja atau store ya Yang banyak diminati sama orang-orang tentunya yang biasanya itu yang branded gitu kan Yang brandnya tuh udah terkenal di store tertentu Khususnya itu pas lagi diskon atau pas lagi promo gede-gedean Itu pasti banyak banget peminatnya guys Abis itu di toko itu produk apa yang ada di situ kalian foto-fotoin tuh Terutama yang lagi diskon, yang lagi promo, bundling, yang lagi dapet voucher gitu-gitulah ya Kalian fotoin, nah nanti kalian share, kalian promoin di social media kalian Bisa di store Instagram, bisa di Facebook, bisa di WhatsApp juga Misalnya ada di store A gitu ya Disini lagi ada diskon promo gede-gedean nih guys gitu Aku buka jastip gitu Misalnya yang biasanya parfum merk A gitu ya Harga normalnya kan Rp150.000 Nah ini lagi ada promo nih Rp80.000 Kebetulan aku lagi ada disini jastipnya Rp15.000 aja Nah kayak gitu, pasti banyak yang jastip Gampang banget kok caranya Yang kedua adalah social media influencer Nah ini adalah salah satu bisnis online yang menjanjikan di era social media saat ini guys Nah mereka ini biasanya punya pengaruh yang kuat dan punya pengikut yang banyak di social media Sebenernya seberapa kuat pengaruh kita di social media itu bisa dibangun sih Melalui personal branding ya Yang kita lakukan secara terus menerus Sehingga pengikut kita lama-kelamaan juga bakalan banyak Dan kita juga bisa menjadi seorang influencer Nah apa aja sih syarat-syaratnya supaya kita bisa jadi seorang social media influencer Yang pertama harus punya banyak followers Aktif ya bukan fake Yang kedua setiap share sesuatu ya kan Setiap upload apapun nih di social media Harus banyak respon Harus banyak yang like, banyak yang komen Dan banyak yang share Nah kemudian dapet uangnya dari mana nih kak? Dapet uangnya dengan cara kita buka jasa endorse ya Nanti pasti dari produk-produk tertentu pasti akan berdatangan sendiri deh Menghubungin kita gitu kan Gimana? Kalian mulai tertarik gak nih menjadi social media influencer? Coba deh mulai sekarang kalian upload-upload foto atau video ya Siapa tau kalian punya daya tarik tersendiri ya Sehingga followers kalian lama-kelamaan bakalan naik Jangan lupa harus konsisten ya tiap hari uploadnya Dan juga harus kreatif Harus menarik dan harus berbeda dari yang lain Kalian harus punya ciri khas tersendiri yang unik gitu ya Siapa tau follower kalian langsung banyak viral Dan banyak brand yang mau endorse ke kalian Atau mungkin malah jadi brand ambasador nih Keren gak? Oh iya kemarin lucu banget sempet ada yang tanya ya Begini sempet aku screenshot juga Kak sebenernya jadi youtuber itu halal apa gak sih Jadi konten kreator gitu kan ya Kenapa gak halal gitu kan Kita ini kerja loh Kita berpikir untuk kreatif ya kan Untuk menciptakan satu karya Untuk menciptakan satu konten edukasi misalnya Kemudian berpikirnya kita Bekerjanya kita Sudah editing Sudah menghasilkan suatu karya Kemudian dibayar oleh pihak youtube misalnya Atau google adsense Atau mendapatkan endorse Kemudian jasa kita dibayar Ya itu sah-sah aja kan Wajar Dimana gak halalnya gitu kan Halal banget ini malah Gitu loh ya Masih Halal tanpa modal Yang ketiga nih Adalah menjadi seorang dropshipper Menjadi dropshipper itu beda Sama pedagang atau reseller ya Kalau pedagang itu kan kita harus Beli produknya dulu Baru kita jual gitu Istilahnya harus mulaan dulu ya Reseller pun gitu Ada minimum belajanya Tapi kalau dropshipper itu enggak Kita jualan Tanpa kita punya barangnya Tanpa kita harus punya stoknya Dan tanpa kita harus belanja dulu gitu Nah caranya gimana kak Caranya kita itu punya supplier Nah kita ambil foto-foto dari supplier itu Kemudian kita promosikan Begitu ada yang pesan Baru kita ambil dari supplier itu Kayak gitu guys Jadi ada satu aplikasi yang bener-bener bagus banget buat jadi dropship Ini bener-bener aku rekomin banget deh ya Udah bagus tanpa modal Benefitnya banyak Dan juga halal jelas Di bimbing pula ya Namanya Evermose guys Jadi kalian bisa jadi dropshippernya Tanpa modal 100% ya kan Di bimbing lagi dari 0 sampai export Kalian ada grupnya juga Yang tiap hari kalian tuh dikasih materi gratis Untuk promosi Banyak banget juga reward dan hadiahnya gitu kan Ada voucher free ongkirnya juga Nah caranya kita daftar di Evermose ya Misalnya nih kita mau jadi dropshippernya ya Aku udah pernah kasih tutorialnya ini sih sebenernya Ada di konten aku yang ini ya guys ya Kalian lihat-lihat aja Kalian ubek-ubek aja di konten video-video aku terdahulu ya kan Jadi pertama kita daftar Evermose Nanti kalau kita udah daftar akunnya Kita udah bisa login Nah disitu pasti tertera banyak banget supplier yang jual beraneka macam ya Segala ada Mulai dari kecantikan, fashion, penakpernik, peralatan rumah tangga, peralatan bayi dan sebagainya Banyak banget pokoknya super lengkap banget ya Nah ini kalau kalian udah dapet kayak gini Udah ada yang tertarik nih Oh kayaknya pasar aku nih aku banyak bergaul sama ibu-ibu Misalnya ibu rumah tangga Yang sukanya barang-barang rumah tangga unik Atau barang-barang rumah tangga yang super murah gitu kan ya Atau peralatan dapur gitu Yang estetik misalnya Oke deh aku mau dropship ini Nah kemudian kalian bisa shave langsung Gambar-gambar ini dari Evermose ya kan Kemudian kalian langsung share nih Langsung share di sosial media Boleh di Facebook, boleh di Instagram, boleh di Whatsapp ya kan Nah setelah kalian share Nanti pasti ada yang tanya-tanya dong ya kan Nah dari mana keuntungan kalian dari selisih harga Misalkan dari Evermose ini Untuk para dropshippernya ini harganya misalnya Rp50.000 Kalian jual lagi dengan harga Rp80.000 Nah selisih yang Rp30.000 Ini adalah keuntungan kalian gitu loh Gampang banget kan jadi dropshipper tanpa modal lagi ya Disitu juga kalian bisa masuk grup dari salah satu brandnya ya Misalnya kalian masuk grupnya Kintakun nih Aneka Spray Selimut dan sebagainya Nah disitu otomatis nanti di grupnya kalian tiap hari bakalan di update informasi terbaru Promo terbaru, foto-foto terbaru, produk-produk produksi Kintakun yang baru gitu Dan brand-brand yang lainnya juga banyak banget ada grupnya masing-masing gitu ya guys ya Jadi banyak sebenernya kalau kita punya niat ya kan dan kita mau aja Itu banyak banget kok jalan riski yang halal guys ya Mudah-mudahan berkah dan membawa manfaat kebaikan yang banyak juga ya kan Intinya kita harus niat aja dan konsisten gitu Jangan males-malesan tanpa modal pun bisa loh gitu Yuk mulai sekarang Kalau kita ngeliatin orang gitu ya seneng gitu kan Aduh jualannya rame laris gitu kan Atau selamanya kita akan jadi penonton Oh no gitu Sekarang atau tidak sama sekali Pilihannya antara gagal atau sukses Kalau kalian diam udah berarti gak ada dua opsi gitu Kalian gak punya opsi apa-apa Karena kalian gak akan punya kesempatan untuk sukses Minimal kalau kalian udah mencoba Kalian akan punya dua opsi nih Gagal atau sukses ya kan Nah ini gagal atau sukses ini penentunya Berapa besar usaha yang kekonsistenan kalian aja sih sebenernya Ya kan kalau kalian konsisten dan niat Tekun di dalamnya insya Allah udah pasti sukses ya kan Yang penting coba dulu jualan dulu Masalah pelanggan itu biar Allah yang mendatangkan buat kita Amin Oke guys kayak gitu aja dari aku ya Semoga kalian paham Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyaan aja di kolom komentar Untuk aplikasi dropship yang aku rekomendasiin tadi Linknya bakalan aku taruh di description box ya Kalian pake link yang aku kasih Nanti akan banyak benefit dan keuntungannya disitu Seperti kalian bakalan dapet free ongkir Bakalan dapet fee untuk referral juga Kalau kalian ajak temen juga untuk jadi seorang reseller atau dropshippernya ya kan Otomatis kalian bakalan dapet fee juga Terus juga kalian bakalan dapet reward Salah satunya bisa umroh atau haji gratis ya kan Bisa ditukar sama emas batangan juga Dan juga voucher potongan harga langsung ya Saat pembelian pertama Wow banyak banget deh pokoknya Langsung aja kalian klik linknya ya Kalau ada pertanyaan silahkan cantumin di kolom komentar Insya Allah bakalan aku jawab Dan kalian boleh saranin di next konten aku bahas apa Kalau aku bisa bakalan aku bikinin tutorialnya Jangan lupa ya follow IG aku at Alvia Safety Dan juga brand kebanggaan aku Buat kalian yang mau custom bikin brand parfum sendiri Ini dia SA Perfume Dan jangan lupa kalian follow sosial medianya Evomos Disitu juga udah ada customer servicenya Yang siap melayani kalian 24 jam Oke guys kayak gitu aja See you next konten Thanks for watching Salam sejahtera Terima kasih Sub indo by broth3rmax